SMK Nusa Dua Toya Anyar Kecamatan Kubu Karangasem menggelar perayaan hut ke-10 dan sekaligus pelepasan siswa angkatan 8 di sekolah senempat. SMK Nusa Dua Toya Anyar Kubu melepas 177 siswanya dari jurusan akomodasi perhotelan dan juga jasa boga. Hut ke-10 SMK Nusa Dua Toya Anyar Kecamatan Kubu Karangasem berlangsung beria ditandai dengan pemotongan kue oleh Kepala Sekolah SMK Nusa Dua Toya Anyar Gede Putu Suardana didampingi oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Badung Wayansuklar Dada, Pengawas Manajerial Provinsi Bali, dan undangan lainnya. Di usianya yang ke-10 tahun ini, SMK Nusa Dua Toya Anyar Kubu telah menunjukkan perkembangan signifikan di mana SMK ini telah memiliki infrastruktur pendidikan memadai bertarap internasional mulai dari gedung laboratorium, praktek berupa hotel Toya Anyar, restoran, lab kitchen, dan fasilitas pendukung lainnya dan tahun ini SMK Toya Anyar Kubu akan membuka program baru yakni Tata Kecantikan Kulit dan Terambut. Hal ini dilatar belakangi besarnya peluang kerja di bidang spa, baik di dalam maupun di luar negeri. Kepala Sekolah SMK Toya Anyar Kubu, Putu Gede Suardana menyatakan 100% siswa lulus UNPK. Ia juga mengucapkan terima kasih atas tingginya anima masyarakat Kecamatan Kubu menyekolahkan anaknya di SMK Nusa Dua Toya Anyar Kubu yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu juga diimbangi oleh pihak sekolah dengan meningkatkan kualitas sarana-prasarana dan pendukung lainnya. Kualitas siswa SMK Nusa Dua Toya Anyar Kubu diakui dunia industri, di mana banyak dari siswa tersebut sudah bekerja bahkan sebelum diwisuda. Untuk kelulusannya Astung Kare tahun ini 100% dan tahun ini kami baru pertama melaksanakan kegitan ujian UNPK. Astung Kare anak-anak nilainya cukup bagus, bahkan ada yang mendapatkan nilai 90. Nah di samping itu juga sebelum anak-anak mendapatkan ijazah, kami hanya memberikan surat keterangan lulus, anak-anak sudah mampu bisa diterima di dunia kerja. Dan pada saat hari ini kita kegiatan keredusian kita hanya anak-anak yang datang cuma 50%, tidak seluruhnya bisa hadir. Karena untuk mencari waktu dia libur, menghadiri sekolah juga sudah tidak bisa, karena sudah bekerja. Sementara itu Ketua Umum Yayasan Pendidikan Gajah Wahana Padung, Wayan Suklar, Nata mengatakan akan terus mendukung berbagai ketuluhan ISIMK Nusa Dua Toya Anyar dalam meningkatkan mutu lulusan sehingga masyarakat memiliki keterampilan hidung, pedai saing sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami dari Yayasan Pendidikan Gajah Wahana selalu membangun sekolah di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat, di desa-desa, di mana saja. Dan kemudian selain daripada itu, kami mendukung penuh perjalanan pelaksanaan pendidikan itu sampai sekolah itu betul-betul ready. Jadi betul-betul bisa mandiri, baru kita akan lepas. Jadi kita menyamakan gerakan masyarakat desa dengan masyarakat kota. Maka dengan demikian pembangunan pendidikan itu harus dibangun merata. SDM harus dibangun merata. Dan yaitu ketika itu merata, maka kesejahteraan masyarakat pun akan merata. Kita bisa memberikan beasiswa, selain kita bisa memberikan beasiswa sekian persen, dan kemudian bahkan kita menggratiskan siswa-siswa yang betul-betul tidak mampu di desa. Serangkain hut ke-10 SMK Nusa Dua Toya Nyarkubu Karangasem telah digelar berbagai lumba akademik dan non-akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi para siswa. Dalam sepatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada lulusan terbaik 1 dengan nilai UNBK 326,2 yakni Wayan Purwata dan penyaraan hadiah bagi pemenang berbagai lumba dalam rangka hut ke-10 SMK Nusa Dua Toya Nyarkubu. Acara pelepasan diisi dengan penampilan lolot band.